Pukul 6 waktu Indonesia Tengah Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau Dengan Warta Kepton Berita seputar Kepulauan Buton Nah sehingga kita tidak tanggung-tanggung Dalam rangka kita membuat master plan Nah kita membuat master plan secara utuh Ya kami juga diporsikan sokongan itu Bisa makanlah Supaya kami menempatkan hasil juga yang sama dengan non-disabilitas Jadi kita di sekolah rendahan Selamat pagi Dari kawasan puncak Bukit Waleo Indah Inilah Warta Kepton Sari Berita Penting Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Merancang pembangunan Balai Latih Kerja BLK Memiliki 14 gedung workshop Dilengkapi asrama, fasilitas olahraga dan juga fasilitas publik NPCI Kota Bau-Bau meminta kesetaraan Atau diseterakan dengan KONI Agar bisa sama-sama berkipra Dan membanggakan daerah di bidang olahraga Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya Hari ini Sabtu 17 Juni 2023 bersama saya Laodem Muhammad Syahribol Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Merancang pembangunan Balai Latih Kerja Atau BLK Memiliki 14 gedung workshop Dilengkapi asrama, fasilitas olahraga dan fasilitas publik Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afri Yansia Sehingga kita tidak tanggung-tanggung dalam rangka kita membuat master plan Kita membuat master plan secara utuh Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau merancang pembangunan Balai Latihan Kerja BLK Memiliki 14 gedung workshop dilengkapi asrama, fasilitas olahraga dan fasilitas publik Belasan gedung workshop dan utilitasnya akan dibangun di lahan seluas 10,5 hektare di Kelurahan Palabusa Sedangkan gedung kantor BLK Bau-Bau telah rampung dibangun di lokasi yang sama Hal itu diungkapkan kepala disenakir Bau-Bau, Moh Abdu pada seminar akhir pembuatan dokumen master plan BLK Bau-Bau di salah satu hotel Sudah ada penegasan dari Pak Wali bahwa lahan yang akan digunakan disana itu semuanya diperuntukkan untuk pembangunan BLK Sehingga kita tidak tanggung-tanggung dalam rangka kita membuat master plan Kita membuat master plan secara utuh untuk beradaan sebuah BLK ya Mulai dari workshopnya, rencananya ada 14 Jadi ada 14 workshop, terus mungkin asramanya, kemudian juga ada fasilitas olahraga, mungkin juga sekaligus juga fasilitas publik Lebih lanjut diuraikan, 14 gedung workshop yang direncanakan pembangunannya untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja tersebut Yaitu gedung workshop teknik kelas, teknik otomotif, teknik listrik, teknik elektronik, bangunan, teknologi informasi dan komunikasi, serta tata kecantikan Kemudian gedung workshop tata busana, pariwisata, pertanian, perikanan, processing, agribisnis, dan industri kreatif Karena itu, Abdul mengatakan melalui seminar akhir dengan menghadirkan tim ahli dan para kepala organisasi perangkat daerah OPD Pemkot Bau Bau tersebut bertujuan agar diperoleh masukan demi memantapkan perencanaan pengembangan BLK Bau Bau Dan memang kita berharap BLK ini, kalau perlu ya kita satu strip lah di atasnya BLK yang ada di kendari Karena ada beberapa spesifikasi workshop yang tidak ada di sana Contohnya terkait dengan kepariwisataan, itu tidak ada di sana Pengelolaan pasca panen, produksi, perikanan, maupun pertanian tidak ada juga di kendari Sementara di dalam nomenklatur yang dikeluarkan oleh Keputusan dari Kementerian Penaga Kerja Workshop itu dimungkintan untuk kita bangun Dikatakan Abdul, gedung workshop dan utilitas BLK Bau Bau akan dibangun secara bertahap Karena ditaksir butuh dana sekira 90 miliar rupiah Pun begitu menurutnya, ada semacam kolaborasi membangun BLK tersebut Antara Pemkot Bau Bau, Pemerintah Provinsi Sulawis Tenggara, dan Kementerian Tenaga Kerja Perencanaan, lahan itu menjadi gayaannya teman-teman di Kota Bau Bau Pembangunan fisik, gedung, maupun mungkin sarana utilitas yang lain itu teman-teman provinsi Isi dalamnya, entah itu instruktur, pembiayaan proses pelatihan, metodenya Terus dengan bahannya, dengan peralatan isi workshop itu, itu dari Kementerian Dan itu sudah oke, itu Ibu Menteri itu Sebagai tahap awal kata Abdo, Pemkot Bau Bau sudah mengesulkan pembangunan beberapa gedung workshop Kepada Pemprov Sultra yang diharapkan dapat terrealisasi pada 2024 mendatang Reporter Arari Bau Bau, Afriensa melaporkan Kita ke berita yang lainnya Wali Kota Bau Bau, Laode Ahmad Monianse meminta jajarannya untuk lebih serius lagi Dalam hal mengejar target penurunan angka stunting di Kota Bau Bau Sebab kerja keras bersama selama satu tahun terakhir Hanya mampu menurunkan 1% Sementara target nasional di tahun 2024 sebesar 14% Dan saat ini Bau Bau masih di angka 26% Ahmad Monianse menambahkan, Presiden Berpandangan kelihatannya memang belum semua melakukan hal yang serius Untuk sebagai upaya menurunkan angka stunting Sebab kalau indikator keseriusan hanya pada terbentuknya kader Kemudian ada kepemihakan anggaran Namun jika itu semua tidak bergerak Pasti angka stunting tidak akan turun Sehingga diharapkan dengan adanya kader pembangunan manusia Dan bantuan dari tangan-tangan ASN Bisa melakukan upaya pendampingan Satu ASN, satu keluarga stunting Dan akan terus memberikan laporan Serta memberikan upaya penyuluhan tentang stunting NPCI Kota Bau Bau meminta disetarakan dengan KONI Agar bisa sama-sama berkiprah Dan membanggakan daerah di bidang olahraga Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau Bau, Hairul Mulko Meski penuh dengan keterbatasan yang dimiliki Namun tidak menyurutkan semangat para penyandang disabilitas Kota Bau Bau Untuk tetap berkarya dan berprestasi di bidang olahraga Hal ini terlihat dari semangat para olahragawan disabilitas Yang tergabung dalam Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Bau Bau Yang ingin berkiprah di jenjang-jenjang event olahraga berkebutuhan khusus Mulai dari Peparda, Pepar Prof, Peparnas Bahkan di tingkat internasional paralimpiade Ketua NPCI Kota Bau Bau, Lilin Adiputra berharap Pemerintah Kota Bau Bau melalui dinas pemuda dan olahraga Bisa memberikan dukungan dari sisi anggaran Untuk pembinaan maupun sarana dan prasaran olahraga Lilin menyebut keanggotaan NPC terbilang banyak dan sebagian diantaranya adalah atlet Kami juga ini kan salah saat membawa juga nama bau-bau Maksudnya harapan-harapan saya itu Kalau bisa ke depannya juga itu Ya bisalah kami bisa disitarahkan juga kami seperti Koni Karena Koni juga mereka punya anggaran tersendiri Walaupun kami, apa namanya, olahraganya ini olahraga besar-besar Tetapi di mata keluargaan kami tetap sama Maksud saya, di pemerintah kota bawa-bau Contoh nih, anggaran-nya Ya kami juga diporsikan seperti itu Disamakanlah Dan mendapatkan hal juga yang sama dengan non-disabilitas Jadi juga olahragaan Dikonfirmasi terpisah Kadispora kota bau-bau Muhammad Tasdik Melalui Kabit Pembudayaan Olahraga Zamnia Jumat mengatakan Pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan NPCI kota bau-bau Hanya saja dengan terbatasnya anggaran Sebagian besar kebutuhan NPCI belum dapat terakomodir Sebagai bidang baru Pihaknya secara bertahap akan mengalokasikan anggaran Baik untuk event kegiatan maupun sarana dan prasarana pendukung Disini telah tersedia peralatan bulu tangki Satu set Kemudian peralatan renang Peralatan tenis meja Serta peralatan setur Mesin-mesin satu set Pengadaan 2022 Pengadaan sarana-prasarana Ataupun kegiatan itu bertahap Zambnia berharap Meski dengan segala keterbatasan ini NPCI kota bau-bau tetap bersemangat dan berlatih Agar bisa bersinar seperti atlet-atlet disabilitas daerah lain Reporter RRi bau-bau, Herul Mulku melaporkan Kita ke berita yang terakhir Organisasi perempuan Kabupaten Buton Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Menggelar aksi bergizi di sekolah Dan pemberian tablet tambah darah Diposatkan di SMP Negeri 1 Buton Pasar Wajo Rabu kemarin Ketua satu tim penggerak PKK Kabupaten Buton Desi Natalia Rompas Basiran mengatakan Salah satu masalah kita saat ini adalah stunting Yang akibat rendahnya akses sanitasi dan air bersih Rendahnya tingkat pendapatan keluarga Pola asu yang tidak tepat Serta rendahnya kecukupan zat besi Anak-anak sekolah yang anemia akan berdampak Pada daya tahan tubuh anak menjadi menurun Gangguan kecerdasan anak Lemas, tidak ada napsu makan Anak akan menjadi lebih lelah Dan tidak aktif serta pucat Dari berbagai dampak buruk anemia itu Lanjut, desi maka perlu diantisipasi Dan dicegah melalui kegiatan aksi bergizi Dan pemberian tablet tambah darah Bagi siswi SMP Negeri 1 Buton Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini Dan sebelum berpisah Kembali kami sampaikan pokok-pokok berita Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau Merancang pembangunan Balai Latih Kerja atau BLK Memiliki 14 gedung workshop Dilengkapi asrama, fasilitas olahraga dan juga fasilitas publik NVCI Kota Bau-Bau meminta disetarakan dengan KONI Agar bisa sama-sama berkiprah Dan membanggakan daerah di bidang olahraga Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas Saya Laude Muhammad Syaribul Mengucapkan terima kasih Dan tetap bersama kami Untuk mengikuti program kami selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya